Intro Oke teman-teman selamat datang di channel saya Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang Cara membuat gambar 3 dimensi pada Microsoft Word Oke teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya Pertama teman-teman buka saja Wordnya Setelah itu teman-teman setelah dulu kertasnya Ukuran kertasnya Teman-teman pilih di Size Pilih saja A4 Lalu pilih saja Landscape Teman-teman klik Saya jadi Custom Teman-teman isi saja 0 Setelah itu klik OK Lanjut Klik Sudah mengatur kertasnya Lalu teman-teman masuk di Insert Teman-teman pilih di Size Contoh saja Kita membuat sebuah gambar Ya seperti ini Contoh saja ini sebuah gelas Kita tambahkan Kita tambahkan Kita pilih di Basic Shape Yang ini Sudah pas Teman-teman Lalu kita pilih rotasinya Setelah itu kita dekatkan begini teman-teman Setelah itu Teman-teman klik di bagian yang pertama Tekan Control Lalu pilih di bagian yang kedua Lalu teman-teman groupkan Pilih group Sudah jadi satu teman-teman Setelah itu Teman-teman pilih Teman-teman pilih Lagi shapes Setelah dirasa pas Teman-teman klik kanan Lalu teman-teman pilih Format Object Lalu teman-teman pilih di Fill Lalu teman-teman pilih lagi di Picture Ya Akan tampil seperti ini teman-teman Di sini teman-teman bisa Memilih Model atau gambar Seperti ini Atau Seperti ini Setelah teman-teman pilih itu Teman-teman klik di lingkaran punar tengah ini Teman-teman hapus dulu lingkar Garis luarnya No outline Setelah itu teman-teman pilih di Gradenville Lalu teman-teman hapus Dulu kan ada 4 Hapus 2 Ya kira-kira seperti itu Oke kira-kira seperti itu teman-teman Setelah itu Kita buat efeknya Teman-teman masuk saja di Efek di sini Lalu pilih yang Ini saja teman-teman Ya seperti ini efeknya Setelah itu teman-teman bisa copy Bisa group Groupkan dulu Tekan control Lalu Pilih group Setelah itu teman-teman copy saja Dan teman-teman Teman-teman ingin merubah tampilan Gelas ini dengan foto atau gambar Teman-teman harus Koneksikan internetnya dulu Seperti ini Setelah itu Teman-teman klik Lalu pilih picture Lalu teman-teman pilih di insert Ya yang itu Lalu teman-teman pilih di browser Teman-teman pilih foto atau gambar Saya contohkan saja word Ya Akan berubah seperti ini Setelah itu yang berikutnya Pilih picture Pilih picture Lalu teman-teman pilih saja gambar Ya Akan tampil Seperti ini teman-teman Ini harus kodex internetnya Baru bisa teman-teman Oke sekian tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa subscribe ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa